Bu Hidayah, pagi ini kita akan melihat salah satu proses grading atau pemisahan ukuran dari ikan yang dipelihara. Baik itu berdasarkan ukuran maupun corak ikan yang dipelihara. Kita lihat ikan yang dipelihara disini adalah jenis ikan hias, jenisnya adalah Picasso. Kita akan lihat seperti apa jenis ikan yang dipelihara ini. Seperti ini ikannya. Ini yang dipisahkan antara Picasso biasa, kemudian ada juga jenis helmet yang dipisahkan, kemudian ukuran juga dibedakan. Yang besar dicampur dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil. Metode penangkapan ikannya harus dengan sendok ya, tidak boleh dengan tangan langsung. Nah dikhawatirkan kalau dengan tangan nanti bersentuhan, takutnya ada terjadi lepas dia punya sisik dan harus betul-betul perlahan. Di hati, kadang-kadang kami juga grading itu berdasarkan pesanan ya. Ketika kita berikan video sama pembeli, kemudian kita akun grading sesuai pesanan mereka. Ini tadi yang grading ukuran-ukuran 3 cm up, jadi yang ukuran 3 cm up sudah dipisahkan, sudah layak untuk dipasarkan ya. Jadi ada beberapa pembeli juga yang tidak butuh ukuran besar, mereka ukuran 3 cm up sudah membeli dengan syarat corak yang bagus. Kemudian yang masih di bawah 3 cm, kita pisahkan, contohnya yang di bawah 3 cm. Kemudian kita bisa lihat ikan lain yang belum di grading, ini ikannya. Ini jenisnya adalah Picasso ya. Picasso-nya campur ya. Ada yang Picasso, ada juga jenis snowflake atau black snowflake. Jadi semua di akuarium ini adalah ikan-ikan kelas terbaik yang dipelihara untuk dipersiapkan, untuk dipasarkan. Pembelinya bisa eksportir maupun pembeli lokal ya. Pembeli lokal biasanya mereka punya toko-toko di Jakarta atau di Bali, kemudian nanti mereka akan pasarkan secara lokal. Demikian video kita kali ini tentang grading. Semoga bermanfaat, dan kami juga bisa memperkenalkan ikan-ikan yang kami pelihara di Ambon. Terima kasih, selamat pagi, salam bodhidaya.